selamat menikmati kembali di channel saya di rr gaming channel kali ini saya akan membagikan video cara copy game data PS3 teman-teman Oke mungkin bagi kalian yang sering bermain petualangan atau mungkin game bola Master League yang tentunya sudah eh kalau untuk petualan sudah namatin misalnya kayak GTK atau game-game yang lainnya kalau diulang dari awal kan mungkin enggak enak ya teman-teman harus namatin lagi kan butuh waktu yang lama juga kalian bisa meng-copy game data tersebut ke user yang lain atau ke PS3 yang lain karena untuk PS3 sendiri itu berbeda dengan PS2 teman-teman kalau PS2 kita bisa menyimpan game datanya lewat memory card tapi untuk PS3 kita tidak bisa menyimpan di memory card jadi langsung tersimpan otomatis di dalam PS3 nya sendiri jadi misalkan kita mengganti ke PS yang lain otomatis kita tidak bisa kita bisa melanjutkan game yang telah kita tamatin seperti GTA ataupun Master League dalam sepak boleh teman-teman oke untuk caranya eh kita perlu menggunakan flash disk ataupun harddisk eksternal teman-teman untuk memindahkan game data tersebut ke user yang lain atau ke PS3 yang lain dan disini saya menggunakan PS3 CF ya teman-teman oke langsung saja kita tancapkan flash disk nya ke PS3 nah kemudian kita masuk ke user yang sudah mempunyai game data yang akan kita copy kan Oke langsung saja kita masuk ke ini teman-teman save data utility Oke kita langsung buka nah disini untuk user yang tadi eh sudah ada beberapa game datanya teman-teman Oke kali ini saya akan mencoba meng-copy game Master League sepak bulannya itu teman-teman oke di sini karena ini udah lumayan lama ya jadi kalau disuruh ulang dari awal males juga temen-temen Oke kita langsung copy saja caranya kita tekan tombol setiga temen-temen nah kemudian kita tekan tombol bulat pilih tombol bulat kemudian kita arahkan ke flash disk yang tadi ya teman-temen oke di sini flash disk nya saya langsung aja tekan enter yang kemudian kita tunggu sampai prosesnya selesai oke udah selesai kita langsung tombol X nah kemudian tinggal kita copy kan saja ke user yang akan kita gunakan Hai gunakan lagi misalkan disini user 2 atau mungkin kalian bisa memindahkan jembat yang tadi ke ps3 yang lainnya jika kalian ingin memainkan di ps3 yang lain Oke karena saya disini akan mengkopikannya di user 2 kita langsung saja kita tekan masuk saja di user 2 ini ya kita masuk ke user 2 kemudian kita masuk lagi ke save data utility nah kemudian kita buka flash disk yang tadi karena disini untuk user 2 nya belum ada game game data nya temen-temen atau belum pernah memainkan game apapun jadi belum ada data yang tersimpan oke kita langsung buka saja flash disk yang tadi nah ini tadi game data yang sudah di copy ya Oke kita langsung tekan segitu ya kemudian kita copy tekan tombol bulan master selesai comeback nah disini kemudian kita menuju ke eh the book setting ya teman-teman untuk mengaktifkan fact save data onernya karena kalau tidak diaktifkan maka tidak akan bisa dimainkan game data copy yang tadi oke kita cari dulu fact save data onernya nah disini untuk fact save data onernya itu belum muncul ya teman-teman nah gimana untuk cara memunculkannya kita tekan kemudian saja tombol L1 dan R1 kemudian tombol select secara bersamaan ya teman-teman oke kemudian kita masuk lagi ke the book setting ya teman-teman nah kemudian kita cari fact save data onernya nah disini fact save data onernya masih off ya teman-teman kemudian kita tekan tombol bulat dan kita ganti ke on nah setelah on kita bisa langsung memainkan game yang tadi kita copy kan kemudian teman-teman cukup mudah kan caranya dan buat kalian selamat mencoba dan mungkin cukup sekian video kali ini semoga bertentak buat teman-teman semuanya dan buat kalian yang merasa suka dengan video ini silahkan tekan tombol like dan aktifkan juga notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini oke terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax